selamat datang kembali di channel bernetrader di video kali ini saya akan mengenai saya lagi untuk saham-saham dari sektor poltri dan lainnya yang pertama ada cepin kedua japa ketiga main keempat WMU kelima WMPP ke enam Indo ketujuh Bos kedelapan Ira kesembilan KF kesepuluh same dan terakhir BMHS langsung saja kesan pertama ada cepin yang ditutup terkoreksi 0,4% ke harga 5.300 kalau dilihat transaksi asing net sell bahkan dari pertengahan September asing terus net sell kalau dilihat deboker summary nya memang masih ada distribusi hari Jumat langsung saja ke technicalnya kesar technical waduh untuk cepin juga jebol ya 5.500-5.400 net line nya ini area konsolidasinya yang perkiraan saya juga bertahan setelah candle doji ini ternyata di jebol hari Kamis dan Jumat baru kembali membuat doji dengan kondisi seperti ini menurut saya juga agak rawan karena juga minggu ini dia sudah membentuk lower high dan lower low hati-hati nih area konsolidasinya sudah dipatahkan ke bawah dan ya sangat berpeluang menurut saya ke 5.000 sampai 4.900 ya berarti kemungkinan besar ini ya kalau Bapak Ibu bisa perhatikan pola-polanya itu ya sering habis jebol konsol di bawah naik lagi nah jadi bisa seperti itu jebol support potensi konsolidasi di bawah baru naik lagi bisa seperti ini juga pola-polanya yang akan dibentuk oleh cepin tapi kalau Bapak Ibu mau simpan sampai 3 bulan ke depan ya masih oke bahkan setahun ke depan juga menurut saya juga masih oke yang penting Indonesia baik-baik aja ya walaupun memang sentimen dari luar 2023 itu potensi bisa gelap ya ekonomi dan resesi dan ya itu malah kesempatan untuk nambah di bawah ya kalau menurut saya sih cepin ini samper fundamental bagus yang cukup aman untuk di hold juga jangka menengah ataupun jangka 3 tahun ke depan jadi seperti itu aja tapi kalau untuk trading jangka pendek wait and see dulu ya tunggu dia balik ke 5.400 minimal tutup di atas itu baru spec buy atau tunggu sekalian di 5.000 seperti itu untuk cepin MACD nya juga mengarah ke bawah membentuk dead cross barcat di bawah 0 juga meningkat dan volume saat turunan juga besar dan MACD nya dead cross kalau kondisi seperti ini ya harus balik Senin selesai harus balik ke atas 5.400 kalau enggak ya siap-siap potensi besar tetap ke 5.000 seperti itu untuk cepin langsung saja kesempatan kedua ada japa yang ditutup di harga 1.420 tar koreksi 0,69 persen kalau di transaksi asing seminggu kemarin net sell kalau dia debokor semarin nya japa ada distribusi langsung saja ke technical nya serta technical untuk japa setelah perkirian saya juga bisa bertahan di 1.500 dan ternyata gagal dan dia itu ternyata membentuk bola beris penan dan jebol ya target turunannya udah tercapai nih ya 1.400 jadi kondisi seperti ini mungkin enggak dia turun lebih dalam ya ya bisa jadi tapi kalau dilihat ini volume makin meningkat ya kemungkinan juga ditahan nih 1.400 dan peluangnya bisa jadi japa sebelum turun lebih dalam dia konsolidasi dulu 1.400 1.400 sampai 1.465 tektok tektok area ini ya karena ini kelihatan volume meningkat kalau dia ada weekly nya memang koreksinya juga dengan volume besar ya tapi perkiraan saya sih dia akan konsolidasi dulu sebelum turun lebih dalam kecuali memang ISG tetap jebol 6.990 6.980 ya jebol juga nih kayaknya supportnya untuk japa ya tapi kemungkinan kalau ISG besok Senin Ribbon mantul tuh japa peluang seminggu ke depan yang penting ISG bertahan di atas 7.000 ya japa itu bisa konsolidasi seminggu ke depan restnya 1.400 sampai 1.460 sekitar 4 persenan lain dia naik turunnya jadi bisa untuk di spec buy buy on support dengan target profit sekitar 3-4 persen stop lossnya ya 2 persen aja udah pokoknya jebol 1.400 2 persen dari bawah 1.400 stop loss bisa seperti itu atau sesuaikan dengan trading plan strategi masing-masing seperti itu untuk japa langsung saja kesan selanjutnya ada main yang ditutup di harga 600 sama harga penutupan haris sebelumnya kalau dia transaksi asing gak ada jual beli memang bukan mainan asing ya kalau untuk main kalau dia ada broker summary-nya ada sedikit akumulasi langsung saja ke technical-nya secara technical main yang cukup bagus cukup bertahan cuman likuiditasnya kecil cuma kelihatan nih volumenya mulai besar-besar ya ya semoga aja ada technical rebound lah karena hati-hati tuh kalau dia bol 600 tuh bisa turun lebih dalam kalau dilihat ya kondisi seperti ini dia bisa turun sekitar lima puluh poin kelima lima puluh itu terdekatnya nah ini akan diuji lima lima puluh kesini arah untuk main jadi untuk main kayak kalau yang mau bisa ya cuman saya nggak tertarik kalau untuk main jadi seperti itu aja langsung saja kesan selanjutnya ada WMUU yang ditutup di harga 115 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dia transaksi asing net sell kalau dia demokon semuanya WMUU di distribusi langsung saja ke technical-nya secara technical WMUU nggak tahu kenapa ya volumenya sepertinya di create nih stabil apakah ini ada corporate action saya juga nggak tahu tapi kalau kondisi seperti ini saya lebih hati-hati dan menurut saya mending cari sum lain ya nih ya awalnya kan volumenya kecil-kecil terus volumenya mulai stabil dan rata ya ini seperti volume yang di create ya kiri-kanan crossing-an jadi terbentuk volume rapi seperti ini agar kelihatan aktif sahamnya padahal ya itu bisa jadi ada crossing-an aja nggak real market yang bergerak jadi seperti itu ya untuk WMUU kondisi seperti ini nggak menarik juga ya menurut saya kalau dilihat dari technical-nya volume mulai membesar nih ya kalau minat ya mau trading disini stop loss aja kalau dia turun dari 110 jangan diharap lagi kalau dia turun dari 110 berarti ya turun lebih dalam itu aja ya tapi menurut saya ini high risk ya saham under 200 juga arahnya downtrend juga jadi sebaiknya hindari ya kalau minat ya seperti tadi saya bilang stop loss aja kalau dia turun dari 110 tutup di bawah 110 pertimbangkan kalau mau stop loss seperti itu WMUU langsung saja kesan selanjutnya WMPP yang ditutup tar koreksi 3,44 persen harga 142 kalau dia transaksi asing malah net buy kalau dia demo customernya WMPP ada distribusi langsung saja ke technical-nya start technical WMPP juga ya waktu itu kan saya bilang ini kayaknya volume-nya mulai di-create juga mulai rapi dan besar ditarik naik habis itu koreksi dan yang waktu itu saya bilang di 120 ini hati-hati ya karena ya tadi kiri kanan-kiri kanan aja crossing-an dan ternyata itu lihat ya kalau memang bukan real market ya ada crossing-an aja percuma candle seperti ini ya tetap aja jebol ya karena memang bukan real market yang bergerak nah jadi seperti itu untuk WMPP menurut saya juga belum ya mungkin nggak dia mantul dari 140 ya bisa aja kalau market makernya mau mantulin ya ya tergantung lah ya apa yang direncanakan mereka jadi sebaiknya kalau saya WMUU WMPP hindari dulu ya karena sepertinya juga ada yang lagi dikerjakan jadi ya kelihatan volume-nya mulai stabil nih ya jadi hindari dulu lah ya kalaupun ada yang balik ya bisa aja untuk jangka menengah silahkan aja atur-atur ya cuman kalau saya saya punya saham ini kalau masih minus 5% 7% mending saya cut aja cari saham lain daripada belum pasti kemana-mana menurut saya loh ya ini untuk WMPP WMUU jadi seperti itu langsung saja ke saham selanjutnya ada indo langsung saja ke saham selanjutnya ada bos yang ditutup terkoreksi 3,48 persen harga 83 kalau dia transaksi asing ada netbuy kalau dia demo customer nya bos ada distribusi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal bos tiga kali membentuk candle 3 black crow walaupun baru dua hari koreksinya pertama koreksi 5,49 persen kedua koreksi 3,49 persen ini ada peluang teknikal ribon ya kelihatan nih volume juga meningkat yang penting ya ini kan ada pola 3 black crow biasanya dalam pembentukan pola 3 black crow ini bisa ada pantul tapi kalau melihat historis sebelumnya dia jebol ya 80 setelah membentuk 3 black crow dia jebol 80 tapi esokannya naik menurut saya ini langsung naik besok ya tapi disclaimer on keputusan dual beli di tangan masing-masing ini kelihatan juga ada volume volume buangan ya nih ya pokoknya kalau nekat beli ya menurut saya ini juga masih akan coba uptrend ya bos seperti ini punya kalau dia jebol 80 pertimbangkan stop loss daripada bapak ibu dibawa ke 70 ya ini menarik diperhatikan hari Senin tapi kembali lagi disclaimer on ya kalau mau trading scalping bagaimana tekniknya cara melihat momentum bisa join di kelas scalping Borneo Trader di hari minggu-minggu depan tanggal 16 Oktober akan diadakan dan juga ada grup dua arah yang akan membimbing bapak ibu sampai bisa mendewi yang penting mau bertanya aja ya bingungnya dimana kalau sudah diajarin tekniknya ikutin nanti kalau bingung ya tinggal tanya ya gimana caranya nah nanti akan saya impokan juga ya akan saya jawab dan kelihatan dari weeklynya dua minggu proyeksi volume kecil dan minggu kemarin dia membentuk candle doji memang ekor cukup panjang dari atas episode tapi volume meningkat emas sedem masih golden cross kalau saya lihat kondisi seperti ini bisa ada ditarik naik minggu ini untuk boss tapi kembali lagi disclaimer on seperti itu untuk boss langsung saja ke selanjutnya ada ira yang ditutup di harga 1180 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat transaksi asing net sell kalau di ada pokor semarinya ira didistribusi langsung saja kata nih kalian satanical kalau dilihat ira ini lagi konsolidasi ya cukup bagus nih ira yang penting jangan turun dari 160 resistennya 1200 gagal lagi ditembus false lihat Senin ya Senin Selasa kalau tembus nih pakai 1220 aja sekalian ya nih kalau tembus nih siap-siap lanjut mengakhiri masa konsolidasinya dan uptrend ini kelihatan volume mulai meningkat ya dan kalau dilihat weeklynya nah weeklynya sayangnya hammer ya persedo juga panjang konfirmasi kalau mau memang bagus minggu ini dia harus hijau minimal tutup hari Jumat di atas 1220 seperti itu untuk ira langsung saja kesan selanjutnya ada KF yang ditutup di harga 1250 menguat tipis 0,8 persen kalau dia dari asing net buy kalau di ada pokor semarinya KF sedikit ada akumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical KF volan-pelan naik ada peluang untuk technical rebound kalau kondisi seperti ini kita analisa di mana neckline nya 1280-1300 itu ya ya area atas ini sebenarnya sih kalau dilihat neckline terdekat itu ada di 1230 kalau dilihat neckline terdekat itu ada di 1280-1300 jadi ke situ arahnya dan supportnya untuk KF itu ada di 1235 ini kelihatan kan volume meningkat coba kalau dia dari time prior weeklynya seperti apa ini dia kendalnya doji grabstone ya tutupan dan bukaannya sama harganya dan ya kalau minat ya tapi disclaimer on nih cut lossnya 2% target popit 3% aja ya 3-4% nih reward 1 banding 2 ya segitu-gitu aja ya tapi biasanya KF ini kan tarikannya juga besar kalau dia naik dengan volume itu bisa naik 3% 5% 6% dan kendalnya juga bisa terlihat ya bisa panjang-panjang jadi bisa lah menurut saya sih ada technical rebound nih kelihatannya ya dia konsolidasinya bagus nih untuk KF jadi seminggu ke depan juga bisa diperhatikan untuk KF seperti itu langsung saja ke sum selanjutnya ada sume yang ditutup di harga 290 terkoreksi 2,02% kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dia dapat konsolidinya sume di akumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical untuk sume juga double top ya neckline 1340 kalau dihitung seperti ini harusnya dia bisa turun sampai 230 ternyata di 260 udah mantul ya cuman mungkin jadi tanda-tanda untuk sume reversal ya pola dead cat bone nya atau kalaupun ini pola dead cat bone peluang besar bisa pola dead cat bone nya itu sampai 320-340 jadi ini menarik nih pokoknya untuk sume ya kalau yang mau trading di sume berminat tapi ini disclaimer on bukan ajakan untuk membeli dan bukan rekomendasi tapi saya coba untuk buatkan trading plan dan gak harus sama bisa dimodifikasi ataupun diubah disesuaikan dengan profil resiko masing-masing saya cuman menganalisa ya untuk sume yang penting gak turun lagi dari 280 nya ini nih ya pokoknya selama di atas 280 sangat berpeluang dia ke 320 bahkan 340 untuk sume dan juga 2 hari koreksinya juga belum kecil ya ya menurut saya sih ada peluang untuk technical rebound juga Senin Selasa untuk sume tapi disclaimer on seperti itu langsung saja kesan terakhir ada BMS yang ditutup di harga 580 menguat 1,75% kalau dia transaksi asing net buy kalau dia deboker semarinya BMS sedikit ada distribusi langsung saja ke technicalnya secara technical BMS juga bertahan di atas 560 dan kondisi seperti ini gak boleh balik lagi dia ke bawah 560 ya jadi targetnya kemana untuk BMS BMS tetap targetnya masih sama ya resisten yang cukup kuat yang susah ditembus 640 tembus itu akan uptrend ini tutup aja pakai garis ini juga bisa ya nah ini ya jadi ini ada pola brooding wedge ya saya lupa apa polanya yang membesar ke bawah ya bukan poling wedge dan ya ini kuncinya 640 tembus uptrend lagi ya kalau dilihat volume juga mulai meningkat nih cuman BMS nih lihat ya bit over nya sangat-sangat tipis liquiditas juga kecil jadi hati-hati untuk trading di BMS jadi seperti itu ya untuk BMS kuncinya jangan turun dari 560 dengan target kenaikan seminggu ke depan kalau memang bener mau naik karena EMA CD nya juga mengarah ke atas walaupun memang belum golden cross volume meningkat EMA 20 sudah mengarah ke atas ya sudut kemiringan yang juga 45 madranjet ada peluang naik nih BMS seminggu ke depan targetnya 600 terdekat dan bisa sampai 640 bahkan mungkin bisa lebih jadi seperti itu untuk BMS cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel berniatrader ini bermanfaat dan bisa menjadi bang pertimbang bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan terima kasih 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 terima kasih